Intro Wali Kota Tarakan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan mengumumkan perkembangan kasus COVID-19 Rabu 26 Mei 2021. Satu pasien dinyatakan sembuh COVID-19 dan bertambah satu kasus konfirmasi positif. Sehingga dengan adanya penambar setiap harinya, maka kumulatif kasus konfirmasi positif mencapai 6.047 orang. Melalui syaran persnya Juru Bicara Tim Satuan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan, Dr. Devi menyatakan, tercatat kasus suspek yang dipantau saat ini, sebanyak 8 orang, dan kontak erat yang dipantau sebanyak 15 orang. Hari ini bertambah satu kasus konfirmasi positif, dan satu pasien dinyatakan sembuh. Sehingga total pasien sembuh sampai saat ini telah mencapai 5.918 orang. Dr. Devi menambahkan, dengan bertambahnya satu kasus positif, sehingga kumulatif kasus konfirmasi mencapai 6.047 orang. Dan yang masih menjalani perawatan di rumah sakit mencapai 20 pasien. Hari ini tidak ada penambahan kasus meninggal dunia. Dr. Devi menyampaikan, kepada seluruh masyarakat Tarakan, untuk wajib patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, sebagai bentuk pencegahan COVID-19 agar tidak semakin menyebar dan meluas. Dengan selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari bekerumunan di tempat-tempat umum, membatasi menyentuh fasilitas di tempat umum, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum cuci tangan. Tim Liputan, Ekuator TV Tim Liputan, Ekuator TV